Intro Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kembali saya akan membawakan satu pastor message buat kita semua Hari ini akan saya beri judul Obat Pembas Mir Racun Nah Bapak Ibu sekalian kalau kita memakan satu makanan yang tidak baik Mungkin tubuh kita akan keracunan dan kita bisa menjadi sakit Kita bisa diare dan akibat daripada itu tubuh kita merasa tidak enak Dan kita tidak bisa beraktifitas karena sakit tersebut Nah kemudian kita akan memakan obat yang namanya obat racun atau obat diare Sehingga pada saatnya nanti kuman-kuman yang ada di dalam perut kita akan kebasmi semua Dan kita kembali akan sehat dan bisa beraktifitas kembali Tetapi bagaimana kalau ada racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu Bukan melalui mulut kita Tetapi melalui satu pikiran kita Sehingga waktu pikiran kita kemasukan yang namanya racun Ataupun kata-kata seseorang yang membuat kita menjadi sakit hati Nah waktu racun itu masuk ke dalam jiwa kita Melalui pikiran kita Dia masuk ke dalam hati kita Kita tidak sadar kadang-kadang Tapi waktu racun itu ada di dalam hati kita Dia akan berkembang biak secara tidak sadar Kita tidak sadar kenapa? Karena kita tidak merasa sakit di dalam tubuh kita Tetapi efek daripada racun yang masuk melalui pikiran kita itu Akan berdampak luar biasa sebenarnya Bapak Ibu sekalian Racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita melalui pikiran itu adalah sakit hati Waktu kita sakit hati Kita akan menjadi orang yang bisa marah Kemudian sakit hati itu juga bisa menimbulkan yang namanya dendam Sakit hati itu juga bisa menimbulkan kepahitan dalam hidup kita Karena terus menerus di sakit hati Kita terus menerima pelakuan-pelakuan yang kurang baik dari seseorang Sekiranya kita menjadi kepahitan di dalam hidup kita Kemudian kita juga bisa menimbulkan kecewa dalam hidup kita Waktu kita kecewa itu Maka hidup kita menjadi kurang enak Bapak Ibu sekalian Nah akibat daripada racun-racun ini Yaitu sakit hati, dendam, kepahitan, kecewa Itu adalah semua racun-racun yang masuk melalui pikiran kita Dia bisa berkembang biak di dalam hati kita Akibat daripada racun tersebut Kita bisa menjadi cepat marah, emosi Kemudian kita juga bisa menjadi iri hati Bisa menjadi minder Bisa menjadi punya rasa takut Dan kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik Kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hidup kita Kita mungkin bisa mengambil satu pelampiasan Merokok misalnya Kemudian narkoba Kemudian mungkin kita bisa berselingkuh Karena pasangan kita mengkhianiti hidup kita Mungkin juga kita bisa Membunuh seseorang Akibat kita terlalu disakitin Sehingga timbul dendam Bahwa kita mau menghabisi seseorang Nah itu semua adalah efek-efek Daripada racun-racun yang masuk melalui pikiran kita Nah dan racun ini juga bisa menularkan kepada orang-orang lain Bisa menularkan kepada pasangan hidup kita Menularkan kepada anak-anak kita Menularkan kepada saudara-saudara kita Nah bagaimana supaya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ini bisa hilang Bisa dipasmi sehingga dia tidak bisa berkembang biak Kita harus makan obat Bapak Ibu sekalian Obatnya cuma satu cuma rasanya pahit sekali Kalau kita makan obat ini Obat itu namanya obat pengampunan Waktu kita mengampuni seseorang Yang membuat kita menjadi hidup kita tidak baik Itu sangat berat sekali Sehingga banyak orang tidak bisa mengampuni orang lain Nah firman Tuhan berkata di dalam kolose 3 ayat 13 demikian Sabarlah kamu terhadap orang yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah demikian Nah kita harus sabar Bapak Ibu sekalian Waktu kekecewaan itu datang Waktu sakit hati itu datang Kita harus sabar untuk menerimanya Dan kita harus memberikan satu pengampunan Supaya apa Bapak Ibu Supaya efek-efek daripada Sakit hati itu tidak muncul dalam hidup kita Karakter kita tidak berubah Akibat daripada racun-racun yang masuk di dalam hati kita Bukankah Tuhan sudah mengampuni hidup kita? Bukankah dosa-dosa kita juga sudah diampuni oleh Tuhan? Apakah kita tidak bisa mengampuni orang lain? Tuhan sendiri sudah mengampuni kita Di dalam Matius 18 ayat 21 Dikatakannya demikian Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan sudah sampai berapa kali Aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat salah Sampai tujuh kali kata Petrus Maka Yesus berkata Bukan sampai tujuh kali Tetapi tujuh puluh kali tujuh kali Sebab hal itu Kerajaan surga seumpama Seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan Dengan hamba-hambanya katanya Nah Bapak Ibu sekalian Kita mengampuni Tidak ada batasnya Bapak Ibu sekalian Karena kita juga sudah diampuni oleh Tuhan kita Tuhan kita maha pengampun Dia tidak mengingat semua pelanggaran-pelanggaran kita Dia mengampuni tulus Dia mengampuni kita Membenarkan kita Menguduskan kita Bagaimana kita? Apakah kita tidak bisa mengampuni orang lain? Sedangkan kita sudah diampuni oleh Tuhan kita Nah Bapak Ibu sekalian Mari bersihkan racun-racun di dalam hidup kita Yang namanya sakit hati Yang namanya kepahitan Yang namanya dendam Kecewa Mari bersihkan semua Makan obat penawarnya Yaitu obat pengampunan Kalau Bapak Ibu banyak yang melukai Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa makan obatnya Tiga kali sehari Atau mungkin satu kali sehari Atau mungkin seminggu sekali Tergantung berapa dalam Bapak Ibu sekalian kecewa Berapa banyak Bapak Ibu Mengalami sakit hati Oleh karena itu Mari Bapak Ibu sekalian Kita sudah diampuni dosa kita Oleh Tuhan Yesus Kristus Dan wajar Kalau kita juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kita Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton